Sepekan jelang lebaran, pengelola terminal bis Kalideras, Jakarta menggelar inspeksi kebersihan sejumlah warung makan dan toilet umum. Pengelola juga menggelar tes urin dan pemeriksaan kesehatan para pengemudi bis angkutan lebaran. Satu persatu, warung makan yang berada di kawasan dalam terminal bis Kalideras diperiksa kebersihannya oleh petugas, mulai dari ruang dapur hingga makanan yang disajikan pihak pemilik warung. Bahkan sejumlah toilet umum pun tak luput diperiksa petugas. Di selesela pemeriksaan, petugas di lokasi seorang calon pemudik asal Wonosobo, Jawa Tengah tiba-tiba jatuh pingsan dan harus segera dilarikan tim kesehatan terminal Kalideras. Petugas juga memeriksa kesehatan dan tes urin kepada para pengemudi bus angkutan lebaran di dalam terminal. Tim kami hari ini mulai masuk Hamin 7 untuk pemeriksaan pengemudi apakah layak-layak untuk berangkat atau tidak. Diperiksa semuanya. Kesehatannya diperiksa tekanan darahnya, kemudian gulanya, semua pemeriksaan untuk pengemudi. Tanggapnya bagus lah gitu kan, karena kita pengemudi kalau ada cek-cek ini satu kali setahun ini bagus lah. Karena pengemudi itu agar bisa kemana, kadang melakukan hal-hal yang negatif lah gitu kan, kayak orang narkoba gitu kan. Aman di jalan banget. Ya, biar aman penumpangnya di jalan. Selama musim mudik lebaran 2019, pengelola terminal bus antar kota dan Provinsi Kalideras Jakarta Barat telah menyiapkan sejumlah posko seperti posko kesehatan, rancek, keamanan, ruang tunggu pemudik, dan ruang ibu menyusui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainyus, melaporkan.